Intro Eskalasi pertempuran pasukan Israel dan militan Hamas sampai saat ini masih belum juga meredak. Israel bahkan sampai mengerahkan bulldozer dan tank tempur mereka untuk memburu militan Hamas yang selama ini berada dalam terowongan luas di bawah jalur Gaza. Terowongan tersebut adalah tujuan utama Israel ketika mereka memperluas operasi darat di jalur Gaza untuk menghancurkan Hamas. Dari laporan militer Israel pada Daily Mail, IDF selama operasi darat berlangsung menyerang setidaknya 300 sasaran. Termasuk rudal anti-tank dan pos peluncuran roket di bawah poros serta kompleks militer milik militan Hamas. Serangan yang tak satu pun membunuh militan Hamas ini kemudian dibalas telak oleh pasukan Brigade Al-Qosam. Yang mana Hamas melakukan serangan balik dengan rudal anti-tank dan tembakan senapan mesin. Rekaman dari militer Israel juga menunjukkan tank dan bulldozer lapis baja mereka menelusuri jejak tanah yang telah dipenuhi bom. Sementara para tentara mencari militan Hamas dan 240 Sandra di antara bangunan yang hancur. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia